Intro Brigadir Yosua akan kembali digelar dengan agenda sidang pemeriksaan saksi terhadap terdakwa Eliazar Jaksa penuntut umum akan menghadirkan 12 orang saksi mulai dari keluarga hingga kekasih Yosua Majelis Hakim memberi keleluasaan kepada Jaksa apakah akan dihadirkan langsung di Jakarta atau secara daring di pengadilan negeri Jambi Tolong dihadirkan ke persidangan mengingat jarak dan waktu kami memberikan keleluasaan kepada Jaksa penuntut umum untuk bisa diperiksa sesuai dengan perma tentang COVID-19 jadi bisa zoom apakah mereka mau dihadirkan di sini kecuali alamatnya di sini atau mereka mau diperiksa di Jambi kita akan gunakan zoom silahkan berkondensi dengan kejaksaan tinggi Jambi dan kami akan bersurat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jambi agar mereka menyediakan tempat dan ruang sehingga mereka tidak perlu datang ke sini tapi kita bisa periksa melalui zoom Soal kehadiran saksi, sudah ada 3 bibi Yosua yang berangkat ke Jakarta hari ini sedangkan sisanya termasuk ayah dan ibu Yosua akan berangkat esok hari untuk menjadi saksi persidangan Selain terdakwa Eliazar, selasa besok juga akan berlangsung sidang untuk terdakwa lainnya di kasus pembunuhan berencana ada putusan selah untuk terdakwa Verdi Sambo, Putri Candrawati, Rick Grizal, juga kuat ma'ruf sedangkan untuk kasus Obstrak Seno Justice, ada pemeriksaan saksi untuk terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria Tim Liputan, Kompas TV Saudara besok 25 Oktober sidang kasus Verdi Sambo CS dengan terdakwa Richard Eliazar akan dilangsungkan kembali Yang menarik ada 12 saksi yang akan dihadirkan mulai dari keluarga Almarhum Yosua hingga Verdi Sambo CS Seperti apa persiapan Richard Eliazar? Siapkah dikonfrontasi? Kami akan hadirkan perbincangannya dengan sejumlah narasumber yang sudah terhubung Saat ini ada Pakar Hukum Pidana Universitas Saruman Negara, ada Bung Heri Firmansyah Bung Heri, selamat pagi Assalamualaikum Mas Waalaikumsalam Mohon maaf, tidak ada di stasiun, jadi kalau tidak berisik mohon maaf Oh iya, tidak masalah, terima kasih, silahkan bergabung Bung Heri Kemudian sebenarnya rencananya juga akan ada penasihat hukum dari Richard Eliazar, Bung Ronita Lapeci Tapi masih kita coba sambungkan Nah, kalau dari Bung Heri sendiri melihatnya akan seperti apa Bung Heri? Pemeriksaan saksi ini yang pertama ya, nanti akan dihadirkan Rencananya 12 saksi Biasanya kalau untuk pemeriksaan perdana untuk saksi ini Ini sudah masuk ke ranah pembuktian ya, Bung Heri ya Ini yang menghadirkan akan JPU atau dari penasihat hukum? Kalau dalam konteks hukum acara ya Mas Umumnya kesempatan pertama itu akan diberikan kepada jaksa ya Dan baru nanti dilanjutkan dengan kuasa hukum Jadi itu akan berturut-turut seperti itu Mas Yang menarik adalah ketika kita bicara tentang dalam konteks tadi adalah menghadirkan saksi ya Tadi ada kelihan apakah saksi dihadirkan langsung di Jakarta atau lewat Zoom Jadi ini kepentingan hukum saya rasa tidak ada soal ya Apakah itu akan dihadirkan lewat Zoom Karena memang pasca pandemi ini banyak ketentuan persidangan yang menyesuaikan juga Dan menurut saya tidak ada kekhawatiran bahwa informasi atau keterangan yang disampaikan itu Bukanlah keterangan yang sebenarnya Karena pasti juga prokutama Tetap akan disumpah dan saya yakin teman-teman jaksa sudah berkoordinasi di sana Untuk memastikan bahwa keterangan yang disampaikan adalah keterangan yang bebas Keterangan yang kemudian memberikan informasi yang tidak bertentangan dengan yang asli atau palsu gitu Sehingga hal-hal semacam itu yang menurut saya menjadi concern saja Tapi setidaknya tidak ada pelanggaran terhadap hukum acara Jika memang keputusan oleh Majelis Hakim nanti adalah dihadirkan secara daring Dan juga terkait dengan informasi yang disampaikan jaksa Karena memang jaksa yang mengetahui persoalan teknis tadi begitu ya Secara esensi tidak masalah ya mas ya kalau dihadirkan secara Zoom gitu Karena ini apakah hal yang baru juga untuk mencari keterangan dari saksi-saksi mas Kalau melalui daring tadi? Kalau melalui daring menurut saya tidak ada yang baru gitu ya Karena memang hal ini sudah sering dilakukan Menurut saya di beberapa kesempatan juga Bukan hanya kasus ini saja yang berjalan secara daring Bahkan kalau kita tarik perkara-perkara besar terlebih sebelumnya Misalnya ada keterangan misalnya Kalau tidak salah saya Pak BGHB dulu ya dalam satu perkara Itu juga bisa diberikan ketika beliau tidak ada di tempat Oh iya 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 Bahkan iya iya saya juga baru ingat itu terkait itu benar-benar Yang penting bagaimana kemudian Majelis Hakim ini menyetujui hal tersebut ya Karena juga mengetahui esensinya untuk mencarik keterangan dari saksi Nah mas biasanya kalau dari JPU berarti akan saksi yang memberatkan gitu Betul ya? Ya intinya bicara tentang presumption yang disampaikan oleh teman-teman jaksa kan presumption of guilt ya Bagaimana bicara tentang membuktikan kesalahan seseorang kan begitu Sehingga tentunya yang dipasang adalah yang turut mendukung pola pikir, alur pikir dari jaksa penonton umum Dan saya yakin dan percaya jaksa-jaksa sudah menyiapkan saksi-saksi yang mendukung Terbuktinya satu tindak pidana yang mereka galilkan dalam sebuah dakwaan tadi mas Berapa kuat sih Mas Heri, Bung Heri maaf Biasanya kalau keterangan-keterangan saksi ini yang akan dihadirkan nantinya untuk menentukan putusan ke depan atau ponis? Ya, kalau kita bicara hukum acara pidana, bicara alat bukti, pasal 1840 Keterangan saksi itu menemukan posisi yang menurut saya paling atas ya, paling kuat Karena bicara benaran material kan bagaimana membuktikan kesalahan seseorang ya Dan itu biasanya kata kuncinya ada di saksi Saksilah yang melihat, mendengar, mengalami sendiri peristiwa pidana yang terjadi Nah persoalannya kan Barada E ini juga termasuk dalam pusaran perkara yang sedang dilakukan proses persidangan saat ini kan Nah tentunya konsistensi dari Barada E untuk menyampaikan kebenaran tidak lain dari yang sebenarnya Karena kita perlu ingatkan juga, kalau sampai seandainya beliau ini menyampaikan yang tidak sebenarnya Satu, bisa dikenai keterangan palsu, ada sanksi pidananya Dan yang kedua, juga merugikan beliau sendiri kan Karena dalam hal ini, masing-masing pasti inginnya keringanan hukuman Atau yang paling tinggi adalah lepas dari jeratan hukum Dan saya tidak yakin kalau diluar dari Barada E akan kemudian bisa membantu proses untuk Barada E sendiri Sehingga ada jaminan, no guarantee buat hal itu Sehingga tentunya Barada E harus menyampaikan apa yang diketahui sebenarnya Untuk kemudian mempermudah, bahkan bisa memberikan hukumannya Jika di akhir nanti dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang mulia Oke baik Bung Heri, kita juga sudah bergabung bersama Bung Roni Talapesi Nasihat hukum dari Barada Eliezer Bung Roni, selamat pagi Selamat pagi Bang Saya sempat memperhatikan tadi yang disampaikan oleh Pak Heri Tapi begini, ada yang tidak adil dalam hal ini Ketika kesaksiannya Richard Eliezer disampaikan satu saksi bukan saksi Tidak dipercaya Tetapi ketika kesaksiannya Putri Candrawati Yang notabene hanya satu saksi Itu dipercaya oleh pengacaranya Mereka Nah ini yang tidak adil buat kita kan Siapa yang mau dipercaya dalam hal ini Makanya Saya kan kembali Mengingatkan lagi kepada publik Kualitas saksi mana yang bisa dipercaya Kita flashback lagi loh Dalam hal ini Siapa sih yang coba menutup Kasus ini Yang merusak alat bukti Mungkin publik sudah tahu Nah dalam hal ini perlu kita sampaikan kepada publik Sehingga supaya jangan lagi menimbulkan hal-hal yang Apa namanya Memojokkan klien saya Richard Eliezer ya Karena klien saya sudah sampaikan sebetul-betulnya Ingat ya Di pasal 185 Ayat 6 nya kan persen saksi dengan saksi Persen saksi dengan alat bukti yang lain Pasti Saya lihat bahwa perkara ini pasti akan dicocokkan dengan alat bukti yang lain Supaya publik itu jangan mengira-ngira bahwa Ini hanya keterangan Richard Eliezer saja Yang lainnya menjadi tersangka Tidak Pasti ada alat bukti yang lainnya Nah itu pertama Yang kedua Dalam hal ini Klien saya sudah berkata jujur Sudah menyampaikan semuanya Tidak muluk-muluk kok Dia gentle Dia cuma mau Supaya hukum itu ditegakkan sadil-adilnya Supaya Dia itu masih punya masa depan Umur 24 tahun Masih sangat muda Kemudian Masih panjang perjalanannya menjadi tulang punggung keluarga Itu saja kok Kita mencari keadilan juga Sehingga dalam proses ini Keadilan yang Apa Penegakan hukum yang berkadilan untuk semuanya Gitu Jadi kalau seandainya Klien saya dipojokkan Kemudian ini ya Kita akan berjuang ya Kita akan sampaikannya Saya rasa juga pun Jaksa penuntut umum Sudah mengetahui Berkas ini kan Apa namanya Dalam hal membuktikan Dakwahannya pasti Jaksa mempunyai strategi-strategi khusus ya Pasti akan nanti Di persidangan Nanti kita lihat Di persidangannya Seperti itu Ya Bung Roni Kalau untuk saksi dari penasihat hukum sendiri ini Kapan akan dihadirkan? Berarti kan kalau yang besok ini Akan saksi-saksi dari JPU betul ya? Betul Kan agenda pemeriksaannya adalah Pembuktian Kemudian saksi pelapor yang didahulukan Nanti kita lihat Kita kan kemarin sudah mohonkan kepada majelis hakim Agar Kemudian saksi fakta diperiksa juga ya Ya juga Tapi majelis hakim sampaikan Akan dipertimbangkan Nah nanti kita lihat Besok ini Setelah dari saksi pelapor Kemudian saksi mana yang nanti akan dihadirkan Saksi fakta yang mana yang dihadirkan Kita prinsipnya adalah Kami siap untuk Agenda pemeriksaan saksi Nah oke itu dia Sesiap apa Nanti mungkin Bung Roni bisa Bercerita lebih dalam sedikit Menjelang besok ya Pemeriksaan saksi dari JPU Kemudian Bung Heri juga masih bersama kami Walaupun dari stasiun Terima kasih Bung Heri Nanti kita akan sambung lagi Dialognya usai jadah berikut ini Jadi saudara tetap bisa Sapa Indonesia Pagi